Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Sagung, Dumadi Kesaktian dan Pusaka Angling Dharma Prabu Angling Dharma adalah seorang legenda Jawa dan Nusantara Yang merupakan titisan Batara Wisnu Terdapat Gua Nagarajat, tepatnya di Sokolilo, Pati Makam dan Peninggalan Prabu Angling Dharma Berada di Desa Balayadi, Kejamatan Sokolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah Kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang Selain itu, ia juga disebut sebagai keturunan Arjuna Seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata Angling Dharma merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna Seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa Kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa Dikisahkan bahwa Arjuna berputera Abimanyu Abimanyu berputera Parikesit Parikesit berputera Yudayana Yudayana berputera Gendrayana Gendrayana berputera Jayabaya Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti Dan dari Rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Angling Dharma Semenjak Yudayana putra Parikesit Nekata, nama kerajaan diganti dari Hastina menjadi Yawastina Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada Gendrayana Pada suatu hari, Gendrayana menghukum adiknya yang bernama Sudarsana Karena kesalahpahaman, Batara Narada turun dari Kayangan Sebagai utusan dewa untuk mengadili Gendrayana Sebagai hukuman, Gendrayana dibuang ke hutan Sedangkan Sudarsana dijadikan raja baru oleh Narada Gendrayana membangun kerajaan baru bersama Mamenang Yang kemudian dikantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya Sementara itu Sudarsana dikantikan putranya yang bernama Sariwahena Sariwahena kemudian mewarisi tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Astradharma Antara Yawastina dan Mamenang terlibat perang saudara berlarut-larut Atas usaha bertapa kera putih bernama Hanoman yang sudah berusia ratusan tahun Kedua negara pun berdamai Yaitu melalui perkawinan Astradharma dan Pramesti Putri Jayabaya Pada suatu hari Pramesti mimpi bertemu Batara Wisnu Yang berkata akan lahir ke dunia melalui rahimnya Ketika bangun tiba-tiba perutnya telah mengandung Astradharma marah menuduh Pramesti telah berselingkuh Ia pun mengusir istrinya itu pulang ke Mamenang Jayabaya marah melihat keadaan Pramesti yang terlunda-lunda Ia pun mengutuk negeri Yawastina tenggelam oleh banjir lumpur Kutukan tersebut menjadi kenyataan Astradharma pun tewas bersama lenyapnya istana Yawastina Setelah kematian suaminya Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Angling Dharma Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut Bersamaan dengan wafatnya Jayabaya yang mencapai Moksa Takhta Mamenang kemudian diwarisi oleh Jayabaya Amijaya Saudara Pramesti Kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Angling Dharma Antara lain Satu, mengerti bahasa hewan atau disebut Aji Geneng Dua, bisa merubah wajah yang menjadi yang diinginkan atau malih rupo Tiga, Aji An Ngerogoh Sukmo Empat, Aji An Saipi Angin Lima, mampu menangkal Aji An Pancasona dan Rawarontek Sedangkan senjata ampuh yang dimiliki Prabu Angling Dharma adalah Satu, tombak naga geni Dua, mustika naga geni Tiga, cincin pusaka Empat, pusaka gigi gajah Itulah beberapa kesaktian dan senjata ampuh yang dimiliki Prabu Angling Dharma Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, sagung dumadi Terima kasih telah menonton!